Halo para pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Selamat menikmati! Terbaru dalam cuplikan wawancara dengan Yusan Nugraha yang diunggah ke akun Instagram pada Minggu 6 Desember 2020, Noah mengaku siap memenuhi panggilan jika ada undangan untuk membela timnas Indonesia. Lantas, pemain yang berusia 15 tahun ini menjelaskan bahwa dirinya siap untuk datang. Namun, dia lebih dulu mengatakan jika panggilan itu datang ketika umurnya 20 tahun, mungkin Noah akan memilih timnas Belanda. Di tim junior terlalu muda, pelatih Ipswich Town berencana naikkan Elkan Bagot ke tim utama. Pelatih Ipswich Town, Paul Lambert, membuka peluang untuk menaikkan back timnas U19 Indonesia Elkan Bagot ke tim utama. Elkan Bagot tampil konsisten bersama Ipswich Town U23 dan U18 sejak meninggalkan TC timnas U19 Indonesia akhir Oktober 2020 lalu. Sejauh ini, Elkan turun dalam empat laga yang semuanya berakhir dengan kemenangan untuk timnya. Penampilan apik Elkan di tim muda mendapat perhatian dari pelatih tim utama Ipswich Town, Paul Lambert. Dalam pernyataannya sekaligus mengkritik para pemain senior, Lambert menyebut beberapa pemain muda termasuk Elkan Bagot yang menurutnya layak masuk ke tim utama. Valeron tersisih dari timnas Indonesia U16, pelatih tim muda Persib Peri Semangat. Pelatih Persib Bandung U16, Imam Nurjaman memberikan pendapat terkait satu di antara anak buahnya yang tidak dipanggil timnas Indonesia U16, Jani Mohamad Valeron. Valeron tak masuk daftar pemain untuk program pemusatan latihan timnas Indonesia U16 yang digelar 6 hingga 23 Desember 2020 di Sleman, Yogyakarta. Imam memberikan dukungan kepada Valeron agar bersemangat memperbaiki kekurangannya. Ia meyakini jika tekun berlatih, sang pemain masih bisa berkontribusi untuk timnas Indonesia U16 yang akan berlaga di Piala FC 2021. Gaji Sinteyong Tertinggi di Asia Tenggara Tetapi Tugasnya Sangat Perat Pelatih timnas Indonesia yaitu Sinteyong baru saja disorot oleh media Vietnam dan Viet karena memiliki gaji fantastis. Dalam artikelnya, Sinteyong diklaim menjadi pelatih kepala yang memiliki bayaran paling tinggi di wilayah Asia Tenggara. Namun, bayaran tersebut memang dinilai sangat layak untuk curu taktik sekelas Sinteyong. Pria berusia 51 tahun itu punya pengalaman di Piala Dunia 2018 lalu saat menangani tim Korea Selatan. Tugasnya di timnas Indonesia juga tidak mudah. Ia telah menandatangani kontrak selama 4 tahun sejak Desember 2019 lalu dan wajib menangani timnas Indonesia Senior U23 hingga U19. Kini, Sinteyong sedang fokus mempersiapkan timnas Indonesia U19 demi prestasi diajang Piala Asia U19 dan Piala Dunia U20 2021. Tidak hanya itu, ia masih memiliki pekerjaan rumah merancang program timnas senior untuk laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 dan Piala AFF 2021 mendatang. Kelas dunia, intip megahnya, tempat tisi timnas Indonesia U19 di Spanyol. Timnas Indonesia U19 akan menjalani pemusatan latihan di Spanyol. Nantinya, tempat tisi skuad Geruda Muda memiliki fasilitas megah dan merupakan salah satu kompleks olahraga terbaik di Eropa. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan bahwa timnas Indonesia U19 akan melakukan tisi di Spanyol, tepatnya di kota Salau. Nama tempat tisi tersebut adalah Kompleks Esportiu Football Salau. Dilansir dari situs resminya, footballsolo.com, tempat latihan ini berjarak satu jam dari Barcelona dengan menggunakan jalur darat. Mereka juga menyebutkan fasilitas megah yang berada di komplek latihan tersebut. Ada 11 lapangan sepak bola yang menggunakan berbagai rumput dari sintesis, hintribah, serta rumput alami. Terdapat stadion mini dengan kapasitas seribu orang, tempat gym, 24 ruang ganti, kelas untuk teori para pemain, serta kantin. Kompleks Football Salau juga menyediakan resort demi menampung para atlet. Bagus Kavi Lepas, Barito Putra Gerak Cepat Sabangi David Maulana Tak dapat disangkal, Kapten Timnas Indonesia U19 dan penggawa PS Barito Putra David Maulana tengah menjadi sorotan sejumlah tim luar negeri. Sebagai pemain jempolan gardera selek dua musim berturut-turut, David Maulana punya banyak pengalaman dengan atmosfer sepak bola Eropa, khususnya di Inggris dan Italia. David Maulana berpeluang menyusul Bagus Kavi main di Eropa. Namun, Barito Putra juga punya target tinggi untuk menjuarai Liga 1 dan tampil di kompetisi level internasional. Untuk itu, manajemen Barito Putra bergerak cepat memagari David Maulana dengan kontrak jangka panjang. Ini saya masih di Medan mau bersilaturahmi dengan orang tua David Maulana. Unggap manajer Barito Putra, Bunda Rikarya dilansir dari B-Sport. Kita seinginnya diperpanjang sampai 2024, tambah Bunda Rikarya. Baru saja gabung penang FA, Ryuji Utomo langsung dijuluki sang pahlawan. Bag persija Jakarta, Ryuji Utomo Prabowo akhirnya diperkenalkan secara resmi oleh Klub Liga Super Malaysia 2021, Penang FA. Di Facebook, Penang FA memperkenalkan Ryuji Utomo Prabowo dengan mengunggah foto bag berusia 25 tahun itu ketika memakai jersey tim berwarna biru. Yang mengejutkan, klub promosi Liga Super Malaysia 2021 itu langsung memberikan julukan kepada Ryuji Utomo dengan sebutan sang pahlawan dari seberang. Sebagai tim yang baru saja promosi ke Liga Super Malaysia, Penang FA memang membutuhkan sosok bag berpengalaman seperti Ryuji Utomo agar barisan belakang mereka tidak mudah tertembus. Pelatih Timnas Vietnam ucapkan syahadat dan ganti nama jadi Omar Filipe Traussier merupakan mantan pesepak bola profesional dari Perancis yang kini menjabat sebagai pelatih Timnas Vietnam U19. Dia juga seorang yang telah memeluk Islam dan berganti nama menjadi Omar. Di Maroko, Filipe Traussier menemukan ketenangan dalam hidupnya. Dia bersama istrinya, Dominique, memutuskan memeluk agama Islam. Traussier juga mengganti namanya menjadi Omar dan istrinya juga memilih nama Amina dalam nama Islam. Selain menjadi mu'alaf, Traussier dan istrinya juga mengadopsi dua gadis asal Maroko bernama Selma dan Mariam. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!